Jawabat yang betul semuanya, pasti anda semuanya pernah menyempatkan diri untuk menghibur diri di rumah Misalnya melihat TV, entah nonton film kesukaan ataupun drama Korea Tapi pas enak-enaknya lihat, tiba-tiba ibu lewat, dorong keretanya adik Aduh bu, bu, masih mengerutu Setelah ibu lewat, lanjut lagi adegan berikutnya Eyalah, tiba-tiba bapak lewat membawa keranjang, pasti makin parah ini Setelah bapak lewat, ini mau ending ceritanya Eyalah galah, si entong kok membawa sapi lewat sini Bisa-bisa, saking jengkelnya, remote-emot dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel EKM7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin, ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, keberadaan ruang TV Atau lebih kerennya disebut home theater Tidak bisa dihilangkan dalam sebuah rumah Karena manusia butuh hiburan Misalnya, nonton film, mutar musik, atau lihat drama Korea Sobat M7 semuanya, video ini merupakan review Ruang TV yang ideal dan tidak ideal Ingat, ini adalah ideal dan tidak ideal Karena bisa juga, karena suatu kondisi Misalnya, lahannya sempit Jadi, tidak bisa membuat ruang TV yang ideal Ya, tidak apa-apa Yang penting kan bisa lihat TV Itu kan urgensinya Jangan sampai setelah melihat Jangan video ini merasa ruang TV-nya tidak ideal Lalu TV-nya dijual Sobat M7 semuanya, contoh-contoh yang saya sajikan ini Juga denah-denah saya sendiri Jadi, saya tidak menggunakan karya-karya orang lain Sekali lagi, ini adalah sharing saja Jika suatu saat Sobat M7 semuanya Punya lahan yang memungkinkan Maka, desainlah denah rumah Yang bagian ruang TV-nya menjadi ideal Sobat M7 semuanya Ruang TV itu seharusnya Idealnya adalah suatu kondisi Yang dalam keadaan diam Artinya, ruang TV Tidak terganggu oleh sirkulasi lalu lintas Penghuni rumah Ketika ada yang melihat TV Itu tidak akan ada Yang lalu lalang mondar-mandir Di antara sofa dan TV Oleh karena itu, kondisinya harus diposisikan bahwa Ruang TV ini adalah tidak terganggu Sehingga, meskipun ada bebek lewat Kucing lewat Orang lewat, mau mancing Gajah lewat sekalipun Maka, orang yang lihat TV ini tidak akan terganggu Nah, seperti apa denah-denahnya? Yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah Suatu kondisi karena suatu keadaan yang tidak memungkinkan Karena keterbatasan lahan Sehingga, kita tidak bisa merancang yang ideal Jadi, bagi sobat yang mencukup semuanya Setelah melihat tayang ini Dan merasa ruang TV-nya tidak ideal Ya, jangan marah-marah Ya, biasa saja Yang penting kan bisa melihat TV Bagaimanapun kondisinya Saya hanya menceringkan bahwa Ada yang ideal dan tidak ideal Contoh seperti ini Ini adalah sofanya Kemudian ini adalah TV-nya Ini adalah suatu kondisi di mana Rumah yang tidak mempunyai ruang keluarga secara khusus Karena ruangan ini berfungsi ganda Yaitu untuk ruang tamu dan ruang TV Ya, memang di suatu tempat Kondisi pemukiman yang padat Kadang kondisinya rumah-rumahnya seperti ini Ya, harus kita syukuri Dalam kondisi seperti ini Ketika orang yang mau melihat TV Ketika dia lagi asik-asiknya melihat TV Ya, bisa saja terganggu oleh Lalu lintas penghuni yang lain Ya, bapak lewat Ibu lewat Adik lewat Budi lewat Tonggo lewat Kucing lewat Berikutnya, ini adalah sebuah kondisi rumah tingkat Tetapi karena Dengan kondisi 6x8 Walaupun tingkat Juga serba minimalis untuk ruangannya Contoh yang tidak ideal adalah Ini adalah ruang TV-nya Ini TV-nya Dan ini adalah sofanya Masuk ke sini Pasti orang itu akan lewat sini Sehingga Ketika ada orang yang asik Lihat TV di sini Penghuni rumah lain itu juga kadang usil Jangan saja mundar-mandir di sini Bahkan ada yang sengaja Berdiri di sini sambil kentut Begitu juga Dengan ruang TV yang berada di lantai 2 Ini adalah akses dari lantai 1 Menuju ke lantai 2 Pasti lewat sini Walaupun kondisi di sini memang sebetulnya nyaman Tetapi akan terganggu oleh sirkulasi Lalu lintas orang jalan Sobat MC itu semuanya Contoh berikutnya ini adalah sebuah kondisi Dimana bahwa ruang TV-nya itu adalah ideal penempatannya Sehingga dalam kondisi apapun Orang lewat itu tidak akan menghalangi TV Ketuali dia memang jahil Sengaja duduk di meja sini untuk menghalangi Ini adalah penataan ruang TV Ini adalah sofanya Ini meja Kemudian ini adalah TV-nya Sebuah penempatan yang ideal Karena orang lewat itu pasti berada di sini Sehingga ini akan kusuk untuk melihat TV-nya Begitu juga dengan yang di lantai 2 Kondisinya untuk melihat TV juga aman Karena sirkulasi lalu lintasnya tidak berada di depannya TV Sobat MC itu semuanya Ini adalah contoh berikutnya Walaupun rumah ini ukurannya adalah 7x7 Tetapi mempunyai ruang TV yang ideal Lihat saja ketika ini adalah teras Kemudian ini masuk ke ruang tamu Untuk menuju ke ruang tengah Ini tidak melalui depannya TV Sehingga ini ketika ada orang yang mau melihat TV di sini Ya dia tidak akan terganggu Walaupun ada orang lewat Kliwar-kliwar Maju mundur Merangkang Glosor Yang tidak akan terganggu Ya karena tidak berada di depannya TV Berikutnya ini adalah sebuah kondisi Tanah yang ukurannya lebih besar 9x12 Ini mempunyai ruang tengah Yang difungsikan untuk home theater lebih besar Ini sebuah kondisi Bahwa ruang TV-nya Menjadi center of interest Untuk semua bagian di dalam rumah Sehingga dari mana-mana Akan melewati ruang TV ini Tetapi Dia mempunyai akses Yang berada di belakangnya sofa Sehingga Ruang TV ini juga masih aman Bahwa orang jalan itu Ketika ada di sini ada yang melihat TV Ya kalau memang dia sopan dan tahu etika Pasti lewatnya sini Karena di sini ada jalan Kecuali dia kurang ajar Sengaja menghalang-halangi lewat sini Contoh berikutnya adalah ini Ini adalah ruang TV-nya Ruang TV ini terhindar dari lalu-lalangnya Lalu lintas rumah Karena dia berada sebuah kondisi diam Sehingga dia akan sambil ketiduran di sini pun Juga tidak akan ada yang ganggu Ketika divisualisasikan dalam tiga dimensi Adalah seperti ini Untuk sirkulasinya Sebaiknya jendelanya itu berada dalam posisi samping Seperti ini Sehingga tidak silau Ini dalam kondisi jarak pandang yang memungkinkan nyaman Kemudian lalu lintas dalam rumah Itu tidak melewati area depannya TV Jadi penghuni yang lain lalu lintasnya berada di luar area home theater Nah ini adalah sebuah kondisi Untuk peletakan TV-nya dibalik Kalau yang tadi ini adalah jendela Ya berarti jendelanya pindah ke sini Sebuah kondisi di mana ruang TV-nya menjadi kondisi yang nyaman Kondisi diam Dia tidak akan terganggu Oleh lalu lintas di dalam rumah Sehingga ketika dia melihat TV Walaupun ada kucing lewat Bebek lewat Orang lewat Gajah lewat Dia tidak akan terganggu Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya pada video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton